Hai mas mas ganteng, Ultrasconer kembali hadir untuk menyajikan informasi terbaru seputar sepak bola dunia. Jangan lupa tekan tombol like, komen, and subscribe, serta simak sampai habis agar tahu berita selengkapnya. Ole Gunnar Soldier akan menentukan nasibnya di Manchester United dalam 6 pertandingan. Manchester United akan menghadapi Liverpool, Manchester City, Tottenham, dan Leicester setelah jeda internasional. Tidak banyak yang bisa dibanggakan untuk Manchester United saat ini, dan banyak penggemar akan merasakan frustasi yang sama seperti yang ditunjuk Cristiano Ronaldo pada peluit waktu penuh pada hari Sabtu lalu saat menghadapi Everton. Hasil imbang satu-satu dengan Everton berarti United hanya memenangkan satu dari empat pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi yang semuanya dikandang. Apa yang pernah menjadi penting di Old Trafford sekarang hampir hancur, dengan 35 poin turun dari 25 pertandingan terakhir di sana. Terlepas dari jutaan pon yang dihabiskan untuk membangun salah satu squad termahal sepanjang masa, tim asuman oleh Gunnar Soldier masih belum mampu mengendalikan permainan. Mereka mengandalkan momen kecemerlangan individu untuk mendapatkan hasil. Lini tengah tetap menjadi masalah besar. Beberapa pemain bermain jauh di bawah standar tinggi mereka. Mungkin karena kelelahan setelah musim panas yang sibuk, dan pemain baru belum cukup berdampak pada hasil yang diharapkan. Dan hal-hal yang hanya menjadi lebih sulit dari sini. Optimisme yang terasa setelah hari pembukaan mengalahkan Leeds United, dan sekali lagi setelah kedatangan Ronaldo telah benar-benar mengering. Sekarang ada tekanan yang meningkat pada Soldier untuk memberikannya. Sebenarnya, United tidak dalam posisi yang buruk. Mereka saat ini duduk di urutan keempat dan hanya terpau dua poin dari posisi teratas. Mereka mengimbangi favorit yang biasa, dan untuk saat ini masih kuat dalam pemburuan gelar. Namun dengan awal yang baik yang mereka miliki, mereka bisa berada dalam posisi yang jauh lebih berkuasa. United belum pernah menghadapi saingan mereka dalam merebutan gelar atau salah satu dari lima besar musim lalu. Sedangkan Chelsea, Liverpool, dan Manchester City semuanya saling bersaing. Dari tujuh pertandingan United, kami melawan-lawan di bagian bawah klasemen dan pertandingan terberat mereka sejauh ini. Yang benar-benar mereka menangkan adalah perjalanan tandang ke WSM. Tetapi itu terjadi hanya beberapa hari setelah The Hammers perjalanan ke Zagreb, dengan membutuhkan penyelamatan penalti David Egea di menit terakhir. Sejauh ini, United telah kehilangan poin dari Southampton, Aston Villa, dan Everton. Semua tim yang harus mereka kalahkan untuk menjadi penantang gelar yang serius, dengan dua di antaranya dihadapi di kandang. Sekarang hal-hal akan meningkat secara drastis dalam kesulitan. Setelah jeda internasional, empat pertandingan liga berikutnya United akan menghadapi Leicester City, Liverpool, Tottenham, dan City. Dengan dua pertandingan yang menantang dan penting melawan Atalanta di Liga Champion tercepit di antaranya. Itu akan menjadi periode tiga minggu yang sangat menantang yang dimiliki potensi untuk membuat atau menghancurkan musim United. Dan dengan demikian, peperintah Soja sebagai manajer nampaknya harus benar-benar berakhir. Jika United masih berada dalam jarak dekat dengan pesaing mereka, datanglah pukul 3 sore pada 6 November. Yang tentu saja bisa terjadi, terutama dengan bagaimana tim Asuhan Songja tampaknya bermain lebih baik melawan tim yang lebih besar, dan sedang dalam perjalanan untuk lolos ke bawah sistem gugur. Maka akan ada optimisme baru bahwa orang Norwegia itu adalah orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Namun, angin tidak bertiup ke arah United. Jika Soja tidak dapat mengatasi masalah di lini tengah atau membuat pemain kreatifnya menembak, maka performa mereka saat ini menunjukkan bahwa pertandingan mendatang bisa sangat sulit. Soja telah mengakui dirinya sendiri bahwa United harus mengambil jarak dalam berjuangan untuk mendapatkan gelar musim ini. Dan serangkaian hasil buruk selama enam pertandingan berikutnya dapat membuat mereka KO di babak awal, yang mungkin hanya akan menjadi ucapan selamat malam pada waktunya, kursi panas. Itu tidak berarti bahwa Soja tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Tim berada di tempat yang jauh lebih baik daripada ketika dia menemukannya, tetapi dia mungkin telah membawa mereka sejauh yang dia bisa. Terima kasih telah menonton!